Nyangka nggak sih Mas Rahul pertama kali, wah ternyata bisa viral nih, nyangka nggak sih sebenarnya awalnya? Awalnya sih saya nggak nyangka gitu ya, paling saya itu mau nge-post itu, posting ya, buat hiburan lah cetanya. Tapi lama-lama kok asik juga ya, banyak yang terhibur gitu, ya saya lanjut gitu ya. Oke, kalau pertama kali bikin Instagram, Mas Rahul kapan sih? Bikin Instagram pertama kali itu, kalau nggak salah, tahun 2019, akhirnya 2019. Oke, berarti bisa dibilang itu baru ya Mas Rahul ya? Kalau boleh tahu nih, Mas Rahul nih nge-share video di Instagram gitu ya. Itu sempat baca nggak sih komen-komen dari netizen, kira-kira respon mereka gimana? Itu selalu ya, selalu saya pantau ya, maupun komentar bagus, ataupun komentar nggak bagus, selalu saya pantau. Jika ada komentar yang bagus, pasti saya balas gitu ya. Tapi jika komentarnya kurang bagus, ya saya abaikan gitu. Karena di setiap komentar itu kan hak, seseorang ya. Oke, kalau dari kebanyakan komentar mereka nih, kira-kira gimana sih Mas Rahul kebanyakan mereka itu mengatakan, wah ternyata memang mirip nih sama Syarukan, atau seperti apa komentar dari netizen? Ya saya nggak cuma bilang makasih gitu. Cuma bisa bilang makasih. Karena sudah di, apa ya, sudah di-up sampai akhirnya mereka memviralkan Mas Rahul gitu ya. Kalau Mas Rahul sendiri nih, setelah viral gimana sih respon orang terdekat? Mungkin kayak keluarga, atau teman, itu seperti apa respon mereka? Ya respon teman, atau keluarga sih, kuatlah yang terbaik gitu. Jangan pernah sombong. Oke, pernah nggak sih, ada lagi? Ada itu aja ya. Oke, pernah nggak sih Mas Rahul pas waktu jalan-jalan, atau mungkin sama keluarga, teman, wah kira-kira ada orang lewat, wah ini kayaknya yang lagi viral nih terus minta foto gitu, ada nggak sih cerita kayak gitu? Itu belum ya, itu belum. Itu belum ya? Semoga secepatnya ya. Amin, amin. Amin. Ini ada perubahan nggak sih yang dirasain sama Mas Rahul ini setelah videonya ditonton banyak orang? Perubahan, perubahan macam apa itu? Mungkin sekarang jadi banyak yang kenal, terus kayak orang-orang yang sebelumnya jarang, mungkin jarang ke tempat Mas Rahul, jadi sering ke tempat Mas Rahul gitu. Iya Pak, coba ulang sekali lagi, mohon maaf, tapi agak... Oke, oke. Oke, ada perubahan nggak sih dari Mas Rahul sendiri setelah sekarang itu jadi viral? Mungkin sekarang lebih banyak dikenal orang, atau seperti apa? Iya, kalau dibilang perubahan dari saat ini belum ya Mbak ya, belum ya. Karena mungkin saya lagi sibuk beraktifitas juga ya. Oke, kalau misalkan itu dikaitkan dengan dagangannya Mas Rahul sekarang nih, kira-kira jadi omsetnya nambah karena viral, atau gimana nih Mas? Ya, lumayan ya. Lumayan nambah ya. Dari kemarin-kemarin mungkin agak sepi, sekarang semenjak viral, ya lumayan lah ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!